Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Chris Tanto Seni berjinci ya Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada halangan suatu apapun Oke teman-teman Semuanya dimanapun kalian berada Saya selalu mendoakan kalian Dimanapun kalian berada ya Selalu diberi rezeki umur panjang Saya selalu sukses Lancar dalam usaha Dan bekerjanya ya Oke lor Saya hari ini Mau mereview unit sultan Unit sultan ya Speknya spek-spek ngeri ini saya bilang Ini unitnya mempunyanya mas Selamat yang ada di Papua ya Nah ini unitnya Punyanya mas selamat yang ada di Papua Unit bore up new Double plenum Depan dan bawah Ini plenum yang standar ya Yang kecil Kan ada dua versi untuk plenumnya Nah ini yang pertama Plenum pertama ataupun cember Ini cember juga cember yang pertama Ini plenum depan Ini plenum bawah ya Bore up Ini bore up bisa juga dikatakan bore up Ataupun plenum juga sama Kalau bore up dia Dari lubang transfer Ini namanya bore up Kalau ini plenum Kalau saya bilang sih tetap sama plenum Oke singkat cerita Ini unitnya Unitnya spek ya Untuk spek Laras Cinci barel Alur empat Panjang 60 cm Lebih dikit 60 cm Tepatnya berapa kemarinnya 60 cm 0,7 mili Kalau tidak salah Atau 0,3 mili Kemarin Lupa saya Pokoknya 60 cm Lebih dikit Ya Untuk mimis Saya pastikan Mimis saya gunakan 20 grand ya Nanti kita lihat Mimisnya Untuk output Ini kurang lebih Outputnya 2.100 Kurang lebihnya ya Kurang lebih 2.100 2.150 Regulator paintball Upgrade Apalagi ini Monting teleskop Punyanya Vector Teleskop juga punya Vector Monting kamera GoPro Hero 9 Ini tadi ada sedikit Kendala ya Karena tadi Tadi pagi Mau saya coba Monting kameranya Patah Ini saya lem Sementara ya Untuk lem Sementara ini Tidak tahu Sementara atau Semental ini Tidak paham Cuman masih bisa Dipakai sementara ini Untuk velocity Karena Saya tetap Bicara apa adanya Kita tampil Apa adanya Kita upayakan Untuk video akurasi Tetap kita berikan Nanti tetap Saya buatkan Untuk mounting kamera Meskipun ada Kendala Yang tidak masalah Masih bisa dipakai Dan digunakan Apalagi mas bro Nah kemarin Ini disini Saya sedikit Review ya Ada beberapa Bukan kendala ya Sedikit Lumayan Memakan waktu Untuk unitnya ini Karena dari Output Saya pakai Untuk output Main tekanan output Dari 2000 2000 1900 Terus 2100 Ini paling enak Di 2150 Kurang lebihnya Untuk output Terus kemarin Juga ada Kendala di bagian Untuk masalah Pervalep Pervalep Kita kemarin Rupayakan Karena beliau Minta Spek Speknya ini Minta Apa namanya Untuk 20 grand Di 1000 Up Jadi kemarin Sedikit ada Agak pusing saya Karena menggunakan Berbagai macam Cara Alhamdulillah Sudah ketemu sih Ini saya menggunakan Pervalep Warna WM Bukan warna ya Seri WM Mizumi Bulat Mizumi Bulat WM Terus ada Penambahan Stabilizer Stabilizer Perhammer Untuk di belakang Perhammer Juga sama Menggunakan Krem Warna krem Standar Bisa Pak Bisa Pak Tapi pelan-pelan Lewat pinggir Iya Jalannya licin Pelan-pelan Pak ya Oke-oke Mari-mari Terus Untuk langkah Hammer ini Langkah Hammernya Kemarin 10 Mill 10 mili Lebih dikit 10 mili 48 mili Iya Ini langkah Hammernya Pendek Langkah Hammer pendek Dan Untuk setelan Hammernya Ini juga Dia setelan Hammer 0 Ketungannya 0 Cuma Masuk 1 Drat Jadi kalau Sandanya Masa lambat Nanti Mau untuk Nambah power Bisa langsung Majukan lagi Sedikit Terus Tambahan Cincin Laras Sudah Saya berikan Sesuai Video Apalagi Cincin Laras Rombong Udah Dua-Dua Sudah Saya kasih Bantalan Teflon Di Tengah Biar Dia Enggak Kocak Ataupun Resisi Apalagi Nah Ini Mimisnya Yang saya Gunakan Ini Mimisnya BL Slak 18 Grand Mimisnya BL Slak 18 Grand Ini Punya M Slak Yang 20 Grand Ini Barakuda HN Enggak Tau Berapa Grand 16 K18 Saya Juga Enggak Paham Enggak Keterangannya Disini Mungkin 16 Mungkin Kita Ini Kemarin Belum Saya Coba Untuk Yang Di 100 Meter Belum Saya Coba Ini Mimis Ori Dari Dari Ini Kalengnya Mimis Ori Terus BL Slak 20 Grand Ini Nah Ini Untuk Mimis Yang 18 Grand Ini 18 Grand Untuk Punyanya M Slak Ini Cuman Kalengnya Yang Saya Pakai Kaleng Lain Ini Mimis Yang 17 Grand Untuk BL Slak Ini Kalengnya Kalau Untuk Akurasi Yang Sebelum Sebelumnya Ini Ini Semuanya Masuk Kecuali Yang HN Semuanya Masuk Ini Juga Kemarin Belum Saya Coba Ya Sebelum Kedatangan Mimis HN Untuk Sama Mimis NSA 20 Grand Ini Semuanya Masuk 17 18 20 Masuk Akurasinya Di 100 Meter Nah Ketika Kemarin Dikirimi Mimis HN Sama NSA Ini Ini Kurang Kurang Bagus Surang Rekomendasi Tapi Lebih Bagusnya Kita Bikinkan Video Akurasi Karena Ini Mimis Kiriman Mas Lampet Sendiri Penentuan Mimis Untuk Mencoba Tidak Masalah Kita Coba Nanti Kita Upayakan Kita Pake Semuanya Ini 5 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 Kita Pake 5x 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 Lewat 6x 5x 9x 9x 8x 9x 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 lihat setelah buat video ya setelah buat video nanti kita lihat isinya sisa angin berapa PSI dan nanti dari 35 tembak ini mampu berapa PSI untuk keluarnya input inputnya berapa PSI untuk 35 shot nanti ini ya mimisnya kita coba sama-sama kita lihat sama-sama nanti ya biar sama-sama enak untuk videonya terima kasih mas bro kita langsung ekskusi selamat siang oke shoot pertama ya saya pakai perdam lor biar enggak terlalu bising ya, biar enggak terlalu keras suaranya kita coba pakai mimis bel selak yang 20 grand ya oke shoot pertama ya mas bro kemana takinya suadanya lumayan ekstrim anginnya penceng ya shoot pertama mas bro mana targetnya ini ya kita ambil cross dulu ya aduh posisinya enggak enak betul oke oke sekali dua kali mimis BL slug 20 grand wah cantik mas bro pas di cross ya unit sultan punya nyama selamat ini tiga kali ini ya wah sadu empat kali wah masuk lagi lima kali terakhir ya lima kali lima kali kita coba ya untuk mimis 20 grand wah luar biasa cantik banget mas bro kita coba mimis kedua mimis kedua mimisnya AM slug eh AM slug lagi sorry mimis M slug untuk 20 grand coba ya manual 20 grand M slug target sama tinggal memahami perkenanannya saja nanti ya di bawahnya ya nah ini 4 dot bawah atau mungkin peluru portamen gak tau ya shoot kedua masuk lagi shoot ketiga masuk lagi shoot keempat naik di atas dikit ini terakhir 20 grand M slug terakhir lima kali oke habis perkenaannya ini ya disini ya ini 3 kali disini 1 kali di atas ya coba mimis 20 grand untuk NSA perlu saya jelaskan disini biasanya lu biasanya untuk mimis apa NSA dia kan padet mungkin mungkin perkenanya lebih lebih anu ya beda ya perkenanya beda ini 20 grand punya NSA ini memang padet memang kok padet dan lumayan terasa wah powernya beda juga kemarin oke ya kita coba untuk mimis saya coba untuk mimis apa namanya ini copy copy lagi mimis NSA 20 grand shoot pertama kita coba disini ya ambil titik cross di bawah ini shoot kedua kelihatan dari kamera di video jauh masroh kalau untuk NSA akurasinya gak cocok ini larasnya kayaknya di mimis NSA kalau laras lokal punya saya benar tiga kali nembak tiga kali perkenaannya juga satu dua tiga empat lima terakhir nah lima kali tembak ini satu perkenaannya disini dua kali sini sekali tapi kalau untuk permintanya mas selamat ini saya rasa tetap kalau untuk celeng masih tetap bisa ini cropping ini yang sekali di atas tiga dua kali disini sekali disini empat kali satu dua tiga empat oh lima kali disini empat kali disini eh enggak enggak masroh sekali disini yang di cross ya ketiga kedua ketiga disini keempat disini terakhir kelima di atas kita coba mimis apa nih ya 18 grain tuh sorry udah menerpon lagi kita coba mimis PSL PSL yang 18 grain 5 5 ya udah nelpon lagi masroh siapa ini 45 sampaikan dulu lah ya teleponnya enggak tahu lagi orang sibuk kurang aja nelpon nelpon orang gak hidup ayo kok nelpon nelpon shoot pertama untuk 18 grain BL selap nanti dulu ada orang lewat orang lewat dulu ya biarkan dia lewat dulu oke aman shoot pertama ini ya perkenanya shoot kedua mendekati ketiga keempat cropping lima terakhir wah disini ya 1 2 3 4 termasuk cropping ini ya cukup bagus kalau untuk celeng untuk celeng berburu celeng itu sudah nyata kena itu kalau biji mata aja coba mimis apalagi mslack 18 grain 5 kali 3 4 5 saya pakai magazine manual mas bro ya sudah berapa kali ini tembak tadi 1 10 10 20 ini 10 10 10 20 25 ya 25 ini ya ya 25 bl slack 20 grain mslack 20 apa mslack 20 grain bl slack 18 nsa 10 10 20 10 20 ya 25 ini tempah pertama masro untuk 18 grain cari perkenaan baru ini ini perkenaannya kelihatan enggak kalau di kamera dibijuk tapi teleskop jelas sih tapi enggak tahu kalau disitu kedua dibawahnya sedikit cropping termasuknya ketiga cropping keempat masuk terakhir lima ya cropping ya sekali aja meleset yang 18 grain untuk mslack 18 jadi fix untuk mimis ini saya rekomendasikan mimis bl slack 20 grain 20 grain mslack 18 grain bl slack 18 grain terus 20 grain untuk mslack juga bagus mslack bl slack 18 sama 20 bagus semua 20 grain bagus semuanya kita lihat cek angin dulu wah tekanan angin sudah di bawah output ya di 2000 2000 psi tekanan angin kita kita coba kita anu aja ya kita iseng iseng kita coba untuk yang bl slack 17 grain tapi tekanan angin sudah dibawa output ya mas halawes karena mas selamat ini nanti rencananya mau pakai tabung dwm atau komposit inokom kalau tidak salah inokom kdwm jadi tekanan angin nanti dia pastinya lebih dari 3000 udah pasti 5x untuk 17 grain bl slack kita coba tekanan angin di 2000 psi masih disini ya kedua wah cantik masih 17 grain juga masuk wah luar biasa 17 20 ini ngeri ini yang bl slack wah ya Allah ya Robi ya Rasul terakhir kayaknya ini cantik banget hole to hole terakhir 5x untuk 17 grain nanti kita lihat velocity nya berapa dia wah luar biasa oke bisa dipastikan 17 grain juga grovin cantik banget ya 17 18 20 grain tekanan angin kita cek tinggal kurang lebih ini sisa 1800 tekanan angin oke kita coba ya kita coba untuk yang mimis HN HN slack mimis impor ya kalengan coba 5x berarti berapa kali sudah ini mas bro semuanya kita mainkan di bawah output itu 10 kali tembak 10 kali tembak ini sama yang HN ini mimisnya juga berat mimisnya meskipun dia 16 gram padat mimisnya kita coba ya wah perkenanya jauh di bawah 2 ngacak ngacak roh ketiga untuk 16 grand HN ngacak atau bisa juga karena saya mainnya ini tekanan angin di bawah output bisa juga jadi tidak bisa memastikan mimis ini tidak cocok belum dicoba secara keseluruhan nanti untuk masa lama coba jadi rumah sendiri untuk 8 mimis HN slug ditekanan angin di atas output 3000 atau yang lain betul kurang rekomendasi kalau untuk di sini cinji bisa juga ini bisa juga tekanan angin output tekanan angin sudah dibawa output ini sekali disini tadi sudah berapa kali masuk juga ini 12 oh fish mas pro oke jadi untuk yang HN kesimpulannya sampean untuk mas selamat nanti dicoba di rumah saya sendiri karena saya main tekanan angin dibawa output untuk masuk selamat nanti bisa dicoba di rumah tapi kalau yang saya lihat ini di teleskop lumayan bagus cuma sekali aja meleset dia selebihnya masih grouping ini kalau kalau di teleskop kelihatan jelas lumayan bagus oke saya mungkin demikian dulu sebentar saya ambil hp dulu saya ambil hp untuk memastikan video kita real oke kita matikan video ano mounting camera oke kita matikan video ano mounting camera oke mati nah ini videonya ini unitnya tampilannya seperti ini tadi saya pasang perdam ya mas bro saya pasang perdam tadi sebelum saya melakukan ekskusi nembak unitnya sisa angin tepat di 1500 tepatnya 1500 jadi tadi 10 kali tembak untuk memis 17 grand dan hn slug dia kurang maksimal ya tekanan anginnya ya tapi masih cukup bagus kalau untuk yang 17 grand kalau untuk yang hn slug tadi sedikit ada yang lebar dua kali ya kurang lebihnya ya kurang lebihnya segitu oke ini mimisnya ini untuk sandaran apa popor ya biar tidak lecet saya pakai dulu topinya nah ini mimisnya mas bro ini mimisnya bl slug ini yang 17 grand bl slug 17 grand terus ini mimis mslug mslug sorry mslug lagi mslug 20 grand ya m ini terus ini saya menggunakan magazine manual ya terus ini mimisnya hn tadi saya coba ya hn slug ini berapa grand enggak tahu saya 16 kalau 16 enggak tahu ini baru pertama kali juga saya ngetes pakai mimis ini ini mimis untuk 20 grand ya 20 grand enesa ori saya bilang ori ya karena memang dari impor luar ya beda kalau yang lokalan ya saya bilang lokal lokal indonesia terus ada pokoknya ini bagus mas bro ya ini rekomendasi banget ini rekomendasi banget pol polan rekomendasinya tadi ini yang pakai ini yang 18 grand eh sorry sorry enggak tahu ini berapa grand ini ini 17 ini 18 mestinya oke ya kita buka kita tutup masukin jangan lupa nanti habis ini kita langsung tes velocity tes velocity untuk mimis mimis ini kita lihat tekanannya power nya berapa nanti ya oke mungkin demikian demikian dulu ya bro ulasan saya untuk mas mas siapa nama nanya tadi selamat untuk mas selamat bisa japri saya nanti setelah ini saya langsung packing pelunasan langsung packing kalau enggak besok lusa saya kirim oke mas bro terima kasih sudah mempercayakan unitnya sama saya untuk teman-teman bisa dicapri di 0858 24x5539 ini ada proyek mas bro proyek oke masih bersama admin ganteng se-indonesia raya kalau cantik berarti aku cewek selamat siang salam satu lara satu hobis selamat 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 Terima kasih.